Hai tugas lagi diisi ulang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys sekarang di jedah jam 11 lebih 21 siang guys dari jedah saya semulakan semoga semua temanku dan semua keluarga ku semoga selalu dalam nyungan Allah SWT sehat jasmani dan rohaninya dilancarkan pekerjaan dan rezekinya dan semoga rezekinya semakin berlimpah semakin bertambah dan barokah dan semoga yang sakit cepat sembuh dan sehat kembali seperti semula dan semoga apa yang sedang kita berjuangkan dan kita cita-citakan semuanya dikebelukan oleh Allah SWT dan semoga bisa menunjukkan pada haji dan umroh amin amin ya rubal alamin di video kali ini saya mau ini guys mau ngisi gas kalau di Indonesia akan gas seperti ini tuker ya di Indonesia guys ya tapi kalau di Saudi gas seperti ini di ini guys di apa namanya diisi ulang Hai jadi beda enggak seperti di Indonesia Hai sekarang semua berangkat Hai ngisi ulang gas di tempat gas guys berangkat Hai hari ini Hai sekarang menunjukkan jam 1128 guys ini tempat atur panas di dalam mobil menunjukkan 37 derajat celcius guys mungkin di luar lebih dari 40 soalnya di mobil kan Hai ada AC ada ini jadi rada terkurangi sama Hai angin AC panasnya itu makanya cuma 30 derajat 37 derajat celcius mungkin di luar lebih dari 40 guys kalau di Madinah mencapai 50 derajat celcius guys lebih lebih panas di Madinah sekarang ini ini sekarang lagi saya lagi di perjalanan menuju ini guys mau ngisi ulang Hai tabung gas gas sebenar lagi nyampe soalnya juga ini tempatnya masih di lingkungan kerja saya guys almarwah cuman ini almarwah enam kalau saya almarwah satu kan ada almarwah satu dua tiga empat lima sampai dua belas ini tempat yang saya mau ngisi ulang gas adanya di Hayamarwah enam gas ini depan nanti ini saya darbaik namanya guys Amir meetup di depan nanti ada gang belok kanan urus terus tempat pengisian gas ulang ada posisinya di sebelah kanan guys ini udah di jalan yang tempatnya ini guys tempat isi ulang gas isi ulang gas tuker gas disini guys lanjut guys nanti kalau udah di dalam ini udah dekat guys di depan itu tempat pengisian gas ada ininya apa namanya tulisannya tuh udah nyampe ini tempatnya guys tuh lihat ada papan tuh ini tempatnya udah nyampe supaya lihat guys tuh kalau disini tuh gas kecil di ini guys apa namanya isi ulang kalau di kita kan cukur tabung disini enggak guys isi ulang tuh lihat kita super jempe muskila ini orangnya guys yang isi ini kata dia enggak papa di video sama bikin pahit ada supana intaku nah ya eh dasar kalau anak-anak hof dukuh intaku puluh konsen yang ini 11 real guys kalau itu hd-8 in tarif kalam Indonesia oke dia sebagi bisa bahasa Indonesia aja kalau yang ini 8 real guys nih 8 real berarti kalau di rupiahkan itu 32 ribu kalau ini yang besar ini guys tuh ini besar tuh guys sebelah sana besar itu kalau yang besar 17 real 25 halala banyak banget ini tempat ini tempat pengisian ulang gas sama tuker tabung gas guys besar ini tuh sebelah sana Masya Allah banyak banget ini disini dicuci guys tuh jadi bersih soalnya kalau kotor itu didengda sama satpol PP jadi harus terjamin kebersihannya tempatnya besar banget guys coba lihat itu ini power clipnya ini untuk ngangkat ke atas sana tuh yang diatas sana itu diangkat pakai ini pakai porklip kalau yang ini untuk ini guys orang yang telepon guys orang yang telepon kesini itu diantar ke rumah harganya beda 30 real guys kalau nyampe rumah itu ini diantar sampai rumah kalau beli disini 17 real 25 halala kalau beli di kalau diantar ke rumah 30 real berarti beda 12 real 25 halala ya sekian dulu guys video dari saya karena gasnya udah diisi ulang lihat tuh udah diisi ulang semua sekarang saya mau masukin ke ini guys ke apa namanya ke dapur ini gas khusus ini guys untuk bakar ini bakar areng kalau orangnya sisa itu bakar arengnya pakai ini pakai pakai gas ini ya sekian dulu guys di akhir video saya minta penyakit bisa bersaranya apabila udah video saya kurang berkenan dan banyak kata-kata yang salah mohon di maafkan dan yang terakhir saat semoga semoga temanku dan semoga lori kaku dimanapun berada semoga selalu dalam yenilhanBlue semoga dilancarkan mereka dan reziknya dan semoga reziknya semakin berlimpah semakin bertambah dan berokah dan semoga yang sakit cepat sembuh dan jahit kembali seperti sej будущish Mula dan semoga bisa menulukkan pada hadji dan umroh dan yang udah pernah menulukkan iban hadji dan umroh saya doakan semoga bisa berangkat kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh